Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Thank you Kau datang dan pergi Oh begitu saja Kau datang dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kau datang dan subscribe ya Jangan lupa like, share, 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 dan subscribe ya Syukur, bahasa Indonesia, terimakasih kepada orang-orang saya. Kata, aku gak ngomong ke jaman kata syukur bukan penjelamatan kelima. Berarti ada enggak bahasa Indonesia yang syukur? Sudah. Enggak ada topeng, nyilai tau. Bahasa Indonesia nyilai tentang Islam, ayo bersyukur. Nyilai, berarti kata syukur, bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bersyukur. Berarti bisa jangan orang. Apa artinya bahwa hanya ada dari bahasa Islam dan Arab? Baik, tidak ada dalam bahasa yang lain. Apa mananya bagimu? Kita teruskan, teruskan. Terus. Yang dijawabkan nomor 2, apalah dari kata syukur? Yaitu berfut. Yang terdua jawabannya berfut. Lawang kata dari syukur. Terus. Terus. Nomor 3. Apa akibatnya kau bersyukur dan tidak bersyukur? Ini di sini cuma ada... Apa saja yang anda syukur? Apa saja yang anda syukur itu. Nomor 3. Contohnya, bertemu dengan sesama teman, merasa bersyukur dengan dalam keadaan sehat walafiat. Berarti teman harus bersyukur dengan calon suami. Teman-teman, Bapak dari CP Suria Bankir, Pak Uwa, dan Pak Polisi, dan semuanya boleh merespon spontan. Mikrofon terdia. Boleh menanyakan, merespon untuk apapun. Dari Tendak keramil, Pak Uwa, Pak Uwa, Untuk yang selanjutnya, nomor 2. Jawabannya, kita sebagai karyawan dari CP Suria Bankir, setidaknya kita merasa syukur atas menerima gaji, sehingga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga kita. Nomor 4. Apa akibatnya bersyukur dan tidak bersyukur? Ya, langsung saja. Akibat kalau tidak bersyukur, mendapat muka dari Allah SWT di akhirat dan azab yang pedih. Yang kedua, akan didolim orang lain dan Allah dan akan menjadi orang yang sobrang dan takabit. Yang terakhir, kurang-kurang dan kurang dalam segala hal. Terakhir, pertanyaan nomor 5. Jawabannya, yang satu, faktornya, adalah kebahagiaan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah persyaratan atau faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan bagi manusia untuk bersyukur. Faktornya, yang pertama, satu adalah sebuah kebahagiaan. Yang kedua, faktor berterima kasih pada kehidupan. Terus, yang terakhir, faktor pada diri sendiri. Tadi ada kata-kata sebagai karyawan CP Surya bangkit, sampai dengan bersyukur. Caranya bersyukur kepada Surya bangkit itu bagaimana? Silahkan harus sampai yang menjawab saya. Caranya bersyukur kepada Surya bangkit bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Yadid bersyukur kepada Surya bangkit atau bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya kepada Allah, Pak Direktur, saya bersyukur kesampaian. bersyukur kepada Allah. yang berjaya berjaya. Saya berjaya. kepikiran yang orang lu gue ngomong enggak ngomong-ngomong jangkep kau sudah bisa ya jadi gini ya jadi kalau tadi ano bersyukur kan Alhamdulillah kan dia wasyukur segala puji milih Allah seandainya kita memuji orang itu jangan berhenti pada orangnya tapi sebetulnya tetap memuji kepada Allah kita berterima kasih misalnya kepada air tapi tidak berhenti kepada akhirnya karena air itu adalah ciptaan Allah maka Alhamdulillah wasyukur di luar biaya ini alur biaya ini ya gue syukurnya ngapa belum pokoknya nengknya syukur lebih jenisnya syukur di mati oleh nangkuti Allah jadi terus biaya caranya kok gue bersyukur kepada Allah terima kasih nang perusahaan lagi kok bersyukur kepada Allah ya gampang boleh apa peran Allah terhadap perusahaan mulai-mulai singkul dan terima kasih itu coba sekarang apa peran Tuhan terhadap jalannya CP surya bangkit apa kira-kira peran Allah dan ada ada peran Allah kepada perusahaan anda ya sudah-sudah nggak apa-apa ya yang jelas ya tidak mungkin gini 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 maka perusahaan juga gitu mematuhkan direkter dan semua perusahaan Hai mas hamil biaya ke pas peteng ya Hai pengganti anaknya jadi orang yang manfaat ya nah sekarang pertanyaan adalah apa peran Allah terhadap perusahaan ini karena saatnya kayaknya pakai masalah sanong-san pakai masalah sanong-sanong-san kue ih bisa kekebut map lagi ngomong kau pama kekwet ngongong Season 3 Nogong kedua pemikiran enggak ada nontonan keteng beton wun jadup Pakeah di ngongong ini saya pergi pertanyaan ini kamu menemukan bahwa tanpa Allah tidak ada dan tidak ada berbuang demikian juga perusahaanmu tapi harus temukan apa peran Tuhan kepada perusahaanmu perusahaanmu yang rasa bersyukur merupakan orang memukai apa peran Allah kepada perusahaanmu kira-kira apa peran peran Allah kepada perusahaanmu ini betul, ini jawabannya betul perusahaan kan hanya bisa ini memproduksi apa apa tiner, kan hanya bisa memproduksi tiner tapi perusahaan tidak bisa menentukan laku berapa kan tidak bisa bahwa perusahaan bisa punya target iya tapi bahwa menentukan bulan ini berapa-berapa kan itu Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu salah satunya kan ini yang menentukan yang menentukan temukanlah peran Allah itu dengan saya sadar saya menemukan peran Allah dalam hidupmu melihat pohon melihat apa saja tidak bisa menemukan peran Allah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pertanyaan nomor satu padanan kata padanan kata padanan kata itu penjelasan terima kasih 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 bahwa tidak ada, itu spesifik maka Islam itu memberimu sesuatu yang sangat khusus ide berterima kasih kepada Allah dengan hanya satu kata, syukur syukur mesti mengerti Allah, kuih ralman yang ngelianin Kristen ralman Buddha ralman, saya mengenal Islam, saya tidak berarti Sarah ya, jadi pokoknya harus kita temukan bahwa Allah itu ngasih anda Islam itu luar biasa dan temukanlah keluar biasaannya itu, minta maaf nomor 2 apa lawan kata dari kata syukur ya sama dengan CV Surya Bangkit lawan kata syukur yaitu kubur mengingkari nikmat nomor 3 kata kubur itu sendiri tahu gak ada kubur mengingkari nikmat itu mengingkari atau menutupi mengingkari menutupi 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 jadi kubur itu luar biasa Arab sama ya kubur itu artinya menutupi jadi tidak mengakui kalau itu nikmat dari Allah s.a.w.t menutupi jadi kubur itu tutup orang kabir jadi orang kabir itu orang kasih menutupi cover cover itu kubur sama kabir itu artinya petani dalam bahasa Arab asli petani orang yang menutupi rahmat Allah Allah s.a.w.t maka Allah s.a.w.t dia melalui yang dikatakan kita melalui kubur karena lainnya itu biasa sakit sakit orangnya namanya sakit itu orangnya kubur selama ini kafir lawannya apa ayo selama ini kubur koran moco kafir lawannya apa ini orang muslim kafir Allah s.a.w.t Allah s.a.w.t yang menyalakan lain sakit beswal lain kapat jadi kafir sakir itu lawannya kafir nah selama ini dalam pengertian kita dari ustad-ustad dan semua orang kafir itu lawannya adalah orang yang adalah orang yang tidak beragama diselah disebut kafir bener aku berarti aku sekarang tanya ada gak orang muslim yang kafir ada ya lo pakai ini tadi ada yang tidak bersyukur siapa saja yang tidak bersyukur meskipun dia beragama islam berarti salah juga cekaya cekaya salah juga ketiap 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 sehingga tidak bersyukur berarti menurut Allah karena dari mana lain sakatum malah kabartum dan itu bertentangan gigotomi satu kabartum satu kabartum satu syukur berarti kita kalau orang yang tidak bersyukur berarti bisa dikatakan kabartum itu kata anunya jadi kubur itu perbuatannya orangnya kabartum islam itu agamanya orangnya muslim jadi kita belajar jam jane kabir kita duduk uang sing orang beragama islam kabir kisopo wai sing orang matur nang buti Allah jadi menurut Allah sendiri disurat abadum surat di bahaya tujuh jadi itu mas yang kita kejar supaya kita menjadi pemahaman jadi gampang ngapain kewong oke lanjut nomor tiga apa yang anda syukuri kalau kata-kata apa yang anda syukuri semua yang dari nikmat mungkin semua kita harus syukuri tapi yang jelas syukur itu ada dua syukur ijat sama ukur syukur nikmat ijat sama nikmat imdad untuk syukur ya terus betul ngebek ya kalau syukur ijat nikmat berwujud segala sesuatu cinta lahir bandit nikmat imdad nikmat yang berkelanjutan terus menerus ya contoh yang mungkin seger walas oleh badan ikati yang jelas apa yang diada syukuri syukuri itu bisa menambah ibadah kalau pengetahuan kita itu menambah ibadah atau ibadah itu juga syukur mungkin bukan menambah ibadah ibadah itu sendiri kita laksanakan sebagai betul syukur jadi syukuri itu ada yang dengan lisan ada yang dengan perbuatan jadi kita perbuatan kita mematuhi Allah itu syukur kita yang berupa perbuatan jadi kita jangan beribadah itu seakan-akan apa itu suatu keharusan atau kewajiban tapi ini bentuk syukur kita kepada Allah gitu loh gitu ya tadi Mbak Nung di awal mengingatkan untuk masing-masing kelompok terutama kelompok bisa bau untuk kebanyakan yang ketiga apa saja yang ada syukuri itu kalau bisa sesuai dengan apa bisa apa yang ada bisa ini yang beliau-beliau syukuri gitu ya saya mengingatkan silahkan boleh dibantu temannya apa saja yang berhasil dari menurut kita khususnya bau Alhamdulillah bisa bau aman tentam tidak ada sesuatu apapun bahkan bisa-bisa lain ada seperti buntung beliung atau banjir ini aman-aman saja jadi kita semua merasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu jadi kalau ada desa lain terkena putih beliau mungkin juga senang gimana itu kata-kata tajukan mensyukuri yang ada di kita kan itu kan termasuk itu kan bukan mensyukuri desa lain iya kan tambah disitu ya pak aku tikan dari anakku sabran sabran nyeramai aku menung seminggu 10% yang mikir rapat yang berkarya rapat yang berpartisipas sangat rendah kepada masyarakat jadi ada 10% orang yang memang oleh Allah beritakan tidak tahu punya kemampuan untuk apa-apa maka Islam menyejakan gue berpartisipasi gue memberi konstitusi apa-apa kepada masyarakat jadi gue pinter bersebut jadi rasasi gue misalnya ini gue masyir ke orang bisa jadi gue apal kan itu kan saya ingin gue abet yang ada 10% yang rapat orang apa seperti gue apal makanya itu gunanya keguruh-guruh untuk menyelamatkan sejumlah orang yang partisipasinya sangat rendah terhadap proses kehidupan saya tidak melendahkan tapi begitu itu prosesnya jadi 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 bisa bersyukur bisa berbuat baik bagi salah satu akibasi perbuatan baik silahkan dilanjut nomor 4 kenapa manusia perlu atau tidak perlu bersyukur apa akibatnya bersyukur dan tidak bersyukur perlu bersyukur untuk terus melangginkan kalau perlu bersyukur untuk terus melangginkan ibadah untuk Allah subhanahu matahal dan tidak bersyukur akibat diberi siksa yang sangat pedih akibatnya perlu bersyukur terus langgan ibadah akibatnya kalau tidak bersyukur diberi siksa yang pedih sekarang disesi saya bayanggai orang-orang rasa ekor terlalu orang syukur itu saya mencari seperti saya di dalam Indonesia sejajian tidak cuma saja orang-orang secretly Indonesia sejak pantai seperti panda aby si dan 政府 ini orang orang melalak ke dunia cukup orang kayak bisa dibagi orang Indonesia itu berarti orang mungkin orang kere atau ke dunia tapi juga kere orang makanya tadi kita belajar orang yang suka bersyukur melalak dan bersyukur dan orang-orang kita bersyukur dalam keadaan yang orang yang terbagian karena kita akan berdengar terus kita pintu bersyukur atau orang yang bisa aman-aman saja pemerintah elego yang ngopo kaya orang suruh mendogomintah bersyukur apa-apa ini nguritmu saya saya tahu ditentu cintai kubilaikan kubilaikan keringan pasukan dikirim dari satu dinasti di Mongolia Cina dikirim ke singkosari untuk mengajak atau menguasai singkosari lagu prajurit jaya negara terus dikristiranya salah satu prajurit Cina dipotong telinganya kira-kira pasukan yang sudah dikirim oleh Raja Wadi Bali Orang Wadi Bali Orang menurut saya saya Prabu Sultan Agung mengirim pasukan ke Betawi gagal atau sukses gagal untuk mengalahkan Belanda di Jakarta setelah itu mereka berani pulang ke Mataram mereka tidak berani pulang mereka hidup di Bekasi keraorang dan lain-lain jadi orang petali ya kita adanya bapak rasa syukur terus dipotong telinganya tapi tidak berani pulang ke Mataram saya ingin di anak kurun yang Jawa di Jawa Timur kamu tahu Indonesia itu jantungnya mana Jawa Barat atau Jantung apa Jantung kalau Kalimantan Jumatera Jawa Timur Jawa Timur jadi rebutan jadi Indonesia ini semuanya dikendalikan oleh Jawa Timur dan yang mengendalikan Jawa Timur adalah turunan pasukan Cina yang dulu dipotong salah satu turunannya ada di Singapura umurnya 86 mereka yang mengatur Jokowi mereka yang mengatur provifat mereka yang mengatur Inggromerasi di Indonesia jadi gue ini dibalas dendami oleh mereka karena mereka tidak berani yang menyerang Pulau Jawa itu yang tambahnya diwilaikan yaitu jengiskan itu mendapatkan lakukan yang sama pot dipotong telinganya kemudian jengiskan menyerbu Bagdad habis-habisan semua penduduknya di gunung sampai ditumpuk dari gunung ya tapi ke Indonesia mereka tidak berani tapi mereka sudah dilengkap selama hampir 800 tahun mereka membangun kekuatan dan sekarang anda lihat saya ini ini Jepara ini yang baik-baiknya yang ini pusat pukir Jepara itu WAI Sopo saya ini China Korea China WAI kubilikan ya demikian juga tanah di Gersik Mojogerto Malang kue kudu kakaknya kudu mendata ini tanah milik siapa prosentasenya berapa milik kartu negara dan berapa milik pukul negara menurut ya di Jepara dibata kembali berkau saya juga mendapatkan keluhan sangat banyak kepada oleh pengusaha-pengusaha pikir Jepara yang sudah tidak memiliki lagi kekayaan mereka betul enggak? betul enggak? jadi kue saya itu dipuasai ya rakyat ini orang berotak penggap-penggap kue penuh rasa syukur ya rakyat bayangkan kalau rasa syukur kita kurang kiri kan mesti ngamuk ya rakyat nah sekarang siapa saja yang mengalirkan Indonesia harus bersyukur rakyat Jawa rakyat Indonesia dan Jawa manusia-manusia yang pandai bersyukur sehingga tetapnya ada namang bintang seperti di Rimbabu ini ini saya rakyat sudah ya jadi sekarang kakaknya AFG jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh kita akan melakukan banyak hal setelah ini nanti tetapi tapi saya anda tahu saya posisi saya di Indonesia bagaimana anda tahu anda tahu siapa yang menyuruh ma'jau turun dan saya bisa nyuruh turun siapapun sesudahnya tapi saya tidak latihkan itu karena kue rahsia hidup gak namun kue rahsia untuk kue orang wanita dipotong kupinya kue kalah kue kue todolan buka tutup esok buka sore tutup ini orang kok sabonisi orang kan disingisik jino-jino kayak kukwini dipensi disingisik jadi atas kerja anda berbeda kue kudusinau dengan mereka kue k sinonu mempunyai oleh karena itu itu bisa melakukan kue kue hirupan ada kerja sama antara raterh di Jaya dengan aliyawirarajah itu karena sebab yang orang dijulauin Sekarang, Anda orang material, Anda punya masa depan yang jauh, Anda, saya ajak untuk bawa sisi, berpikir seperti ini, sehingga suatu hari Anda akan siap untuk mengambil pekerjaan apa saja yang Anda pikir terbaik untuk masyarakat pembangunan. Ini ya, ya. Jelas ya masalahnya, ya. Oke, silahkan terus, Mas. Nomor 5. Persyaratan atau faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan bagi manusia untuk bersyukur. Persyaratannya, akal sehat dan memujudkan nimat. Perlu pengetahuan, Anda, untuk bersyukur. Perlu. Perlu al-olah. Perlu sekali. Perlu sinaw-olah. Karena kita sinaw barengi bentisok bareng-bareng untuk bersyukur pada Allah, sehingga Allah terharu-berlalu KUHKB, sehingga Allah akan menolongmu di masa depan. Aku jaruk dengan Anggusti Allah, KUHKB nomor limolas, nanti tuang puluh tahun itu akan mendapatkan Indonesia yang lebih baik dari KUHKB. Amin. Amin. Luas ya. Dan mikir aja, kita, kita pancing-pancing itu sekalian ini, mikir waktu nama. Termasuk tadi, boleh jenung-jenung, itu bisa kamu terangkan di desa, di taman, kanak, kanak, sekolah, lalu gimana pun, di musolah, di masjid, supaya melatih kerjasama, melatih untuk saling mengekik di satu sama lain. Atau menangis jiwi-jiwi, atau menangis jiwi-jiwi, atau menangis jiwi-jiwi. Hampir hilang kalau daerah. Kalau skala kecil pun enggak, sebab? Ya, kalau skala kecil mungkin iya. Masih iya, Pak. Kalau besar, Pak. Setelahnya kalau dulu kan mungkin di daerah sini, kalau bangun rumah itu kan sebuyuk. Tapi kalau sekarang hampir buruk, seperti itu. Hiltpress itu gotong royong atau tidak? Atau royoan? Apa? Untuk gotong royong, untuk menjadikan suatu pimpinan. Biar presidenan. Biar jadi, mungkin yang jadi Jogowi itu kan dari gotong royong kita-kita. Yang dukung Jogowi. Tapi tidak bergotong dengan yang dukung Prabowo. Prabowo sama Jogowi gotong royong enggak? Sekarang gotong royong. Sekarang gotong royong. Ini kapan-kapan akan saya kembangkan di Makyat. Bahwa Anda ini kan Pancasila. Dan Pancasila itu misalnya takut menci. Temukan kata demokrasi di dalam teks Pancasila. Pereambul atau UDI 45 honor agama demokrasi. Saya tanya. Hiltpress itu hasil Pancasila apa hasil demokrasi? Demokrasi. Demokrasi. Demokrasi ada di Pancasila, enggak? Enggak ada. Jadi demokrasi kalau Pancasila itu kordo, kompatibel, atau bertentangan? Perkembangan. Kalau lihat itu ya bertentangan. Bertentangan. Tentangan daya lah kok jadi saya iki koi dari Pancasila di Pancasila. Aku takkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jilat keempat apa? Jilat keempat apa? Permusyaratan ini. Ada-ada ya enggak? Nah iya. Dan jika memiliki, melaksanakan Pancasila, penentang Pancasila. Jilat itu enggak tahu ya? Nah iya. Dari saat ini kami baru ngerti bahwa Anda itu penentang Pancasila. Rasa yang bagus sih bahwa Anda itu penentang Pancasila karena Anda yang menghancurkan Pancasila teramanya. Untuk Yoraiso untuk menangi DLKP ini. Mulai kita selalu cukup senang mau untuk melatih supaya Anda itu jilatih untuk saling negai, saling membuka ruang. Saling dari altruistik satu sama lain. Altruistik itu artinya menomorsatukan orang lain dan menomorsatukan dirinya sendiri. Kalau dalam hadis apa? Cintailah tetanggamu sebagaimana kau mencintai dirinya sendiri. Cintailah tetanggamu sebagaimana kau mencintai dirinya sendiri. Itu namanya altruistik, itu namanya Pancasila, bukan demokrasi. Jadi demokrasi kalau Pancasila lagi, asuk kalau kucing. Kek kalau kador. Jadi mulai lagi mikir ya, mikir ya, oja dihabisi terus. Karena sejak dipotong pilingannya itu mereka sudah mencarakan tipu daya-tipu daya. Mata ulur-bulur, Anda dikasih mau senangatimu, ya kan. Jika yang pun senangatimu, ini gue dihabisi pikiranmu, dihabisi indialet, indialet. Itu kejaan dajal dan yakjud-makjud. Karena kan namun tidak punya kejaan daerah itu, ya wistakilah berapa pokoknya Indonesia. Akhirnya, jika ilor-ilor yang ini keperluakin tertekan oleh keadaan sekarang. Kok-kok, kalau yang ini terus kiri, korang mudeng bahwa Soeknawati dianggap menistakan agama. Sementara kita semua anti-kilapa. Nabi Adam ini diinformasikan oleh Allah, namanya apa fungsinya? Fungsinya apa? Aku menciptakan di bumi khalifah, betul enggak? Khalifah ku wongi, pekerjaannya apa? Filafah. Filafah. Nah, kok kuih anti-kilafah? Kuih kafir apa muslim? Kau kuih nonton kusti Allah. Saat Indonesia ini jangkani kafir apa muslim? Kafir. Mergul menentang prinsip dasar Allah ketika menciptakan manusia Adam yang pertama itu. Kan disini dikongkol dan dipengelola. Tafsirnya untuk filafah itu mungkin berbeda. HDI sama NO berbeda. Tapi jangan anti-kilafah karena khilafah itu idunnya Allah. Nabi Adam ini negara bagi kek hilafah. Aku dati kekholifah. Disuruh mengurusi alam semesta. Disuruh mengurusi dunia. Disuruh mengurusi pembagian muslim dan seterusnya. Maka kalau ada anti-kilafah, kuih kafir gak menurut masalah-masalahnya? Menolak Allah. Menolak idunnya Allah. Kalau anti-kilafah, kafir. Aku takut naik kekholifah melukis. Baru kekholifah melukis terus tak pangani, pangani tak rubah. Mesul lagi. Kau takut naik kekholifah, kok kuih saja anti-kilafah kira-kira kira-kira masura. Kira-kira masura. Nah, namanya nak kuih semiswa lebih maul. Jangan suhu mengurusi kuih diri takkan kafir kekholifah. Ya lah. Nah, nanya lebih bisa lagi. Ayo mulai-mulai kita semua itu. Apa yang Allah mahu itu. Kira-kira apa kok dianti. NKM itu dua kilafah. Setiap rumah tangga mu itu kilafah. Karena kilafah itu artinya berjalan di belakang Allah. Karena piatang ini apa diuruti. Wani kira-kira menuruti Allah. Ya Allah bin nama amru gila al-wata sa'i'at. Ya ayakku lalu barupun bayaku. Jadi negusyalah karab ini, kuih ya kudungin ini. Ini orang bagi negusyalah beri. Ya lah. Jadi petang yang tidak itu sampai ke situ mas sebenarnya. Sampai ke situ. Jadi saya itu mancing-mancing baik. Beri kuih untuk hal yang diusinal baru. Dan diusinal baru-barunya tidak hanya malam hari ini. Nanti kamu pulang harus mikir ini terus. Harus dimasukkan menjadi fail. Kepala pikiran hatimu. Supaya ditolong oleh Allah. Dengan imanmu pada Allah itu. Sekarang berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dihasil dari diskusi kelompok umum. Pertanyaan yang pertama yaitu apa terjemahan kata suku dalam bahasa Indonesia, Jawa, Inggris. Menurut kelompok saya. Kalau kata suku terjemahan Indonesia, Jawa, Inggris ini tidak ada. Kemudian. Apa saja. Makna. Kemudian makna suku. Kalau di kelompok kami yaitu. Menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Lawan kata. Ini masih penjelasan nomor satu. Oke. Kalau ada atau tidak ada apa maknanya. Kemudian yang kedua. Apa lelah kata makna dari kata suku. Jadi kalau kata suku tadi kan menerima. Berarti lawan katanya itu mengeluh. Menurut kelompok saya. Berarti mengeluh apa yang diberikan oleh Allah. Misalnya diberikan baji tetap kurang-kurang terus. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Apa saja yang Anda syukuri. Satu yaitu. Sebentar-sebentar. Jadi mengeluh itu bukan lawannya syukur. Efek orang yang tidak butuh. Kau akan mengeluh terus. Gitu ya. Jadi kalau orang tidak butuh itu. Maka akan mengeluh terus. Ya. Bukan lawan itu. Efek. Gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga. Apa saja yang Anda syukuri. Yang paling utama yaitu nikmatnya sehat. Sehat baik secara jasmani maupun rohani. Apa itu sehat itu nikmat yang paling nomor satu. Oke. Nikmat ilan. Nomor satu apa kira-kira. Nikmat ilan. Itu dibawahnya. Tunan islam. Disama itu maksudnya. Jadi jangan sehat. Jangan. Jangan dijadikan nomor satu ya. Sehat penting. Tapi bukan paling penting. Jadi kalau ada orang sehat terus. Di buat merampok. Buat merampok. Ada lebih baik sakit saja orang kayak gitu. Ya apa enggak. Iya kan. Gara-gara saja terus ngantemi orang. Gara-gara saja terus. Kenapa orang. Sembarangan buat berbuat golib. Nah nikmat paling tinggi adalah nikmat I. Ima. Oke terus. Kemudian pertanyaan yang keempat. Kenapa manusia perlu bersyukur atau tidak perlu bersyukur. Jawabannya yaitu perlu bersyukur. Karena dengan bersyukur kita semakin yakin bahwa kita adalah bukan siapa-siapa. Melainkan ada yang mengatur. Baik rejeki maupun umur sudah diatur oleh orang. Kemudian yang kelima. Faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan bagi manusia untuk bersyukur. Jawaban nomor lima dari kelompok kami yaitu. Yang pertama itu jernihnya pikiran. Kemudian yang kedua jernihnya hati. Baik Pak Siti. Syukur itu memang ada yang dengan ucapan. Ada yang dengan perlu perbuatan. Ada yang dengan hati. Jernihnya hati tadi itu loh. Jadi syukur itu ada yang sewaktu-waktu. Ada orang yang syukur itu terus-menerus. Tanpa jejak. Pokoknya syukur terus. Itu orang yang hatinya bersih. Dan itulah orang yang bahagia hidupnya. Maka Allah dalam Al-Quran menyebutkan. Inna hadainahusadillah imma syakiron wa imma kabur. Saya tunjukkan manusia dua jalan. Ada jalan syukur, ada jalan kubur. Syakir atau kafir. Nah, berarti syukur itu jalan hidup. Jadi sepanjang hidup. Tidak ada, tidak perlu, tidak bersyukur. Nah, itu orang yang hatinya diberi kejen. Kejen yang tadi oleh Allah Ta'ala. Jadi hati itu terus bersyukur kepada Allah. Nah, sedangkan ada orang yang kubur itu jadi jalan hidupnya. Pokoknya, pinter. Ini karena aku. Karena orang luanku. Nah itu loh. Karena jeniku. Kalau kaya dia, wah ini karena jenuh payahku. Ini karena aku rajin berjalan selesai. Itu orang kubur menjadi jalan hidup. Nah, orang disebutkan. Kalau orang kubur kan akan disiksa ya. Berdiri oleh Allah Ta'ala. Gitu ya. Wala'i gafalkum inna adabi la sadi'i. Kalau kamu kubur, akan siksa ku sangat berdiri. Kenapa gitu? Karena kalau orang itu kubur, manusia tidak akan bisa menyanggah hidupnya. Tidak akan bisa menyanggah. Karena dia tidak punya sadaran dalam hidupnya. Contoh saya begini, contoh. Ya, contoh. Misalnya kita kehilangan uang. Kehilangan uang misalnya. Saat uang hilang. Nah. Kalau orang jalan hidupnya syukur, meskipun hilang uang kan tetap bersyukur. Gitu ya. Kalau orang tidak bisa bersyukur, sudah uangnya hilang, sedih lagi. Karena tidak bisa menemukan bagaimana cara bersyukur ini, hilangnya uang. Betul ya. Jadi hilang uang, uang juga tidak kembali, tanpa sedih. Jadi tersiksa hidupnya. Jadi ada ketersiksaan. Jadi, apa ya. Siksaku pedih itu yang, karena tidak bersyukurnya itu. Karena tidak bisa menemukan, hilang uang itu harus disyukur. Uang tetap hilang, masih ditambah, ditindihkan oleh kesetiaan. Itu namanya adabin lesedit. Jadi orang yang tidak bersyukur hidupnya seperti itu. Tapi kalau bersyukur, ini uangnya hilang. Wah, tidak apa-apalah. Alhamdulillah, uang hilang. Mudah-mudahan itu penampakan bagi saya. Gitu ya. Bukan rezeki saya. Atau, mudah-mudahan, ini, ada orang lain yang butuh. Sudah tak ingin jelaskan. Hanya dia kan, uang yang tetap hilang, tapi hatinya kan tidak sedih. Ada orang yang uangnya hilang, hatinya juga sedih. Nah, disitu. Jadi kalau dari Pak Mas Ambil, definisi sukur itu bukan berkurang atau bertambahnya, tetapi kemampuan si pelaku atau manusianya untuk menemukan bahwa apapun yang terjadi, itu dia yang terbaik. Sehingga dia akan kreatif untuk menemukan sesuatu yang baru yang akan membuat dia gembira. Dulu di Padi ada kiai yang dijuluki kiai alhamdulillah. Bukandes tolong perintah yang lain. Tepatnya di sulat. Bukandes tolong perintah. Ini namanya Mbak Sahib melayakan. Hidup beliau itu apapun yang terjadi. Selalu kata-kata pertama alhamdulillah. Tersandung alhamdulillah. Apapun, apapun. Sehingga terkenal sebagai kiai alhamdulillah. Sampai beliau sakit pun alhamdulillah. Jadi jalan hidupnya itu terima kasih. Selalu mengucapkan. Dan itu didohinkan. Kan kita bisa saja itu tidak kita dohinkan. Tapi itu didohinkan. Terus-terus. Kenapa? Karena manusia itu butuh cermin. Kalau Anda cuma diem-diem dong. Anda nggak mengenali dirinya. Anda harus keluar. Tadi yang di ucapkan oleh Bangun. Keluar itu sebenarnya bukan untuk untuk mengenali kebangunan. Akhirnya Anda tahu. Kenapa di geng itu kita ucapkan. Walaupun kadang-kadang ucapkannya di dalam. Di dalam tapi ada ucapan itu. Itu untuk mengingatkan. Karena itu untuk mengingatkan. Selalu itu. Karena manusia cenderung lupa. Itu prinsip pertama. Dulu juga. Kemudian. Kalau tadi. Kita berkait dengan sakit. Saya juga punya guru juga. Kei Haji Abdullah Salam. Saat sakit parah. Jawabannya tadi nih. Berkait dengan nekmat. Ini nekmat. Ini nekmat. Artinya. Orang tidak melihat itu. Yang dilihat Allah. Ketika Anda melihat Allah. Maka semua syukur. Saya tambahin jawaban Pak Zahil tentang. Bahwa kufur itu. Menyakitkan. Saya ingin kita kok. Boleh dua sikil kan? Hah? Kalau ada tolak. Ada kufur di sikil Anda. Tidak bisa jalan kan? Itu baru-baru ini. Tapi dok. Kafir kalau ada punya tangan. Anda juga syukuri. Caranya mensyukuri. Anda pakai. Kalau tidak. Anda tersisa gak? Punya tangan tapi kafir. Tidak punya tangan. Tidak tersisa sendiri. Itu contoh yang dipakai. Pak Muzamela itu yang dari dua. Sebenarnya. Anda yang. Kalau semua ini. Kalau tidak ada syukuri. Anda tidak bisa apa-apa. Anda memanfaatkan itu untuk mensyukuri. Problemnya tadi kan. Memanfaatkannya untuk menambah kesyukuran Anda. Atau malah kufur. Itu saja problem utamanya. Jadi. Biayanya banyak. Itu selalu menunjuk jalan. Dan tidak gampang. Tidak gampang. Selalu melihat sisi positif. Ketika Alhamdulillah itu kita selalu melihat sisi positif dari orang yang berbeda-beda. Kita tambah di sini. Gini. Saya mau-mau kembali ke titik. Jajahnya yang tidak percaya. Eh. Yang tidak percaya. Terhadap kehadiran manusia. Di dunia itu. Nah. Saya merupakan tentang kehadiran manusia. Kemangfaatan kehadiran manusia di dunia itu. Ada dua pihak. Satu. Iblis. Itu karena. Dia. Enggak. Dengki. Jelas dinyatakan. Tapi yang lainnya malaikat. Enggak percaya. Enggak. Skeptif. Nah. Malaikat itu kan penilaian 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 yang sebenarnya lagu pada kita. Karena itu. Ini agak pocah. Kenapa ada sebutan ulil asmi. Maksud. Maksud. Asmi. Maksud. Ya. Aku orang Arab tapi. Maksud. 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 tinggi di tengah masyarakat yang enggak apa gandung-gawir kapal di guna-guna ini mengatakan dan kenapa tekadnya kuat percaya pada Allah Nabi Ibrahim bahkan malaikat kecuali Allah yang menurut itu butuh tekad dan anda untuk hidup untuk syukur itu kalau katanya Pak Ida Azam kalau ada sudah berazam mereka tahu kalau Allah pasti bener-bener ya kita takut jajan-jajan ini aku semua usaha manusia itu pasti gagal di tengah ketika azamnya runtuh sampai hari ini masih ada-ada Profesor di kepala yang saya lucu kalau kita melihat orang dari sisi tertentu lucu saya membaca melihat perdebatan seorang Profesor di dari Inggris yang mengatakan dengan data-data saya seolah-olah ilmiah nekwe gaduhi dasar itu akan terpengaruh menyimpulkan ngadung-ngadung Muhammad itu nggak ada itu dibuat oleh Ibn Malik itu ada diberhasil dipatahkan semua oleh seorang yang kita ini dengan cara yang santung jebuk gak sesuatu artinya bukan zaman waktu hidup sampai hari ini di mana-mana nih banyak orang yang masih meridik dengan segala bentuknya itu justru menunjukkan lebih besar asalnya kepat ya di mana-mana nih kongkoyapai orang terdiri dan asalnya Pak Allah mesti buruk karena itu nih salatnya bang islam Allahumma salli ala Sayyidina ma'amad terus enggak salat ini susun oleh kacang-kacang ini ma'amad wakala alih karena itu contoh bagaimana pegang teguh sama Allah langsung lah dengan begitu ada bisa alhamdulillah terus-terus itu syukur yang sebenarnya jadi rasa syukur itu Pak Musa Menteri mengatakan pandangan hidup bahkan cara hidup kalau kita kurai secara akademis syukur itu ilmu tapi juga ideologi ilmu itu artinya Anda punya argumentasi kenapa bersyukur Anda punya keyakinan bahwa dengan Anda bersyukur Anda akan mengumumkan sesuatu yang nanti akan Anda syukuri juga apapun keadaannya jadi ada dua cerita satu seorang sopir di Al-Jazair di Mesir kalau tidak salah mau men-cover perang di Nigeria dan naik terk naik terk kemudian bannya melodos iji si sopirnya bilang alhamdulillah Wartalani bingungku Alhamdulillah terus supirnya mengatakan bahwa sehingga klub ini si jiralah loroh setelah itu jalan lagi jeblok meneh dan loroh Alhamdulillah meneh dan Wartalani tidak paham lagi kenapa Alhamdulillah dia bilang tidak semua bannya akan hanya dua kemudian jeblok kabe tetap saja Alhamdulillah setelah itu setelah itu ada mencoba peperangan di Nigeria setelah itu supirnya mengatakan Alhamdulillah 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 iji menggabani singbredos itu ase pedod ini ase pedod dan kini serai sopapos ini bani saya sedih go jadi selalu orang ras syukur adalah alimu yang membuat orang mencari dan menemukan raya yang membuat peristiwa itu menjadi baik di pandanganmu gitu kalau biologi misalnya gini ada Nabi Musa disuruh Allah untuk mendatangi seorang hamba Alhamdulillah yang sakit terus Allah mengatakan kamu minta doa mintalah doa kepada orang sakit itu sama dengan Nabi Muhammad s.a.w. menyuruh kumadu dari Uwais al-Qurmi itu nah ternyata ketika Nabi Musa mendatangi orang itu cocok mendorok 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 ke saat untuk bertanyaan Kuih tidak berarti sakit itu lebih baik daripada sembuh meskipun kalau anda sakit lebih dekat kepada Allah dibanding ketika anda tidak sakit jadi harus punya cara berpikir harus punya kaya fiatul fikri atau kaya fiatul fakir terus si yang didoakan Nabi Musa melipati mendorong musa jangan mendoakan saya nanti Allah mengabulkan susah saya itu susah bagaimana anda sakit kaya gini dia mengatakan saya ini bisa sangat dekat kepada Allah karena saya sakit ini kalau saya sembuh saya khawatir tidak sedekat itu lagi saya kepada Allah jadi gue harus berarti Nabi Musa berarti Allah bisa melipati mendorong nah makanya harus bisa manjur pikir tadi jadi itu sangat penting syukur itu butuh ilmu syukur itu butuh cara berpikir syukur itu butuh azmi atau butuh keyakinan bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah yang terjadi pada anda pasti ada rahasia kebaikan kebaliknya pasti ada cuma kita harus berarti untuk mencarinya di jaringi hikmah nengkwe ini anawang loro aja ngomong hikmah itu tonyowongnya anawang loro larang-arang terus ngomong mas tenang waih tonyowong hikmah itu anawang komeneh ayo ngomong hikmah ayo ngomong hikmah tonyowong itu ini orang sengsara ya hadapilah tidak dengan ilmu atau nasehat orang sengsara itu hadapi dengan cinta nah cinta itu ikut memperhitungkan apa yang sebaiknya anda ucapkan karena saya pernah mengalami hal-hal seperti itu di berbagai tempat dimana orang peluatan orang sakit itu secara sangat salah meskipun bener mulanya bener orang mersiji mersiji api kudu bener meng benere kudu api orang meng api api kudu bijaksana makanya utuhmu ilah sabi dirotika pil hikmah tidak pil koyen tidak pil ad tapi pil hikmah jadi hikmah atau kebijakan biasa itu lebih tinggi dari kebaikan lebih tinggi dari kebenaran nah ini harus jadi almiya anak-anaknya jadi kuih urusan apa wain ini dagangmu kegagamu ini kantongmu ini kampungmu dan sebagainya harus mengutamakan hikmah mengutamakan kebijaksanaan jangan kutu-kutu dengan kebenaran karena kebenaran belum itu baik dan kebaikan belum itu bijaksanaan misalnya aku tahu di traktir poncorku seniman yang itu honor oke banget terus dia berbuat baik sama saya cak mangan selesai warung satu cak mangan warung seniman dan saya sehari itu enam kali diajak ke warung dia langsung di bonceng kaya dia berbuat baik tapi sangat tidak bijaksana kalau saya karena aku mentang-mentang aku kere jadi aku di terakhir nganti pengenem dalam dalam suatu mentang waktu yang sama misalnya mudah-mudahan suku itu jadi ilmu kita bersama menjadi ideologi kita bersama menjadi pandangan hidup dan cara hidup kita bersama karena rasa suku ini menurut Allah la'aji dan aku mesti ditambahi gue mau tambahannya tidak tidak harus buka harta benda tapi selalu ditambahi hal-hal yang akan membuat anda lebih nyaman lebih bahagia dan lebih terima kasih terima kasih tidak terima kasih 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 Terima kasih